Salam sedang jemaah Tuhan yang terkasih Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita Tetap semangat, tetap bersyukacita di dalam Tuhan Mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan Kita menguji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan Kuta dapat jalan sendiri Melewati lembadu Kutukah semua jalanku gelap dan ngeri Tuhan ku bertu-pertolongamu Sebab ku tak dapat jalan sendiri Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan ku tak dapat jalan sendiri Tuhan ku bertu-pertolongamu Tuhan ku bertu-pertolongamu Tolonglah daku Biarlah sinarmu menerangiku Sebab ku tak dapat jalan sendiri Amin Firman Tuhan untuk hari ini Dari Injil Merkus pasal 14 ayat 12 sampai ayat 21 Demikian Firman Tuhan Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi Pada waktu orang menyembelih domba pasca Murid-murid Yesus berkata kepadanya Ketempat mana engkau berkehendaki kami pergi Untuk mempersiapkan perjamuan pasca bagimu Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kota disana Kamu akan bertemu dengan seorang yang membawakan diberisi air Ikutilah dia Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya Pesan guru Dimanakah ruangan yang disediakan bagiku Untuk makan pasca bersama-sama dengan murid-muridku Lalu orang itu akan menunjukkan Kamu sebuah ruangan atas yang besar Yang sudah lengkap dan tersedia Disitulah kamu harus Mempersiapkan perjamuan pasca untuk kita Maka berangkatlah kedua murid itu Dan setibanya di kota Didapatinya mereka semua Seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka mempersiapkan pasca Setelah hari malam Datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu Ketika mereka duduk disitu Dan sedang makan Yesus berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang diantara kamu akan menyerahkan aku Yaitu dia yang makan dengan aku Maka sinilah hati mereka Seorang demi seorang berkata kepadanya Bukan aku ya Tuhan Ia menjawab Orang itu ialah salah seorang dari kamu Yang dua belas ini Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis Tentang dia Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia diserahkan Adalah lebih baik bagi orang itu Sekiranya ia tidak dilahirkan Demikian pembacaan firman Tuhan Tema kita pada hari ini adalah Teguran Yesus Sidang jimat Tuhan yang terkasih Dalam kehidupan kita Kalau kita melakukan kesalahan Pasti Orang tua kita Orang yang di sekitar kita Pasti menegur kita Bahwa mereka Mengingatkan kita Bahwa kita itu adalah salah Agar kita tidak mengulangi dan melakukan kesalahan itu lagi Lewat teguran yang diberikan kepada kita Agar kita belajar Lebih melakukan yang lebih baik lagi Sedang jimat Tuhan Sedang jimat Tuhan dalam Renungan kali ini Yesus Ingin merayakan pascah bersama Para muridnya Sebelum Ia disalibkan Ia memutus Dua orang murid ke kota Untuk mempersiapkan Perjamuan pascah Dengan Semua murid-muridnya Sedang jimat Tuhan Yesus tahu dia akan disalibkan Dan dia mau Dan ingin makan bersama-sama Dengan muridnya untuk terakhir kalinya Dalam perjamuan Dalam situasi ini ternyata Telah dipersiapkannya Atau dipersiapkan Yesus Dengan seksama Hal itu dibuktikan bahwa Dia mengatur Segala peristiwa yang Semuanya sesuai Dan berada dalam kedaulatannya Yesus memutus dua muridnya Untuk mempersiapkan Segala sesuatu di kota Dan mencari orang Membawa gendi Mengikuti ke rumah itu Dan ruangan atas Semuanya sudah diatur Sia dan jimat Tuhan Dalam situasi Mereka makan bersama Sewaktu makan Yesus Berlinghan tegas mengatakan Dan berbicara dengan luas Berbicara kepada murid-muridnya Soal pengkhianatan Ia akan dilakukan Salah seorang muridnya Makanya waktu itu muridnya Mereka heran Mereka kaget Kok Yesus bicara Seperti ini Dalam situasi ini Waktu Yesus Berbicara seperti itu Yulis tentu saja Mengerti Siapa yang dimaksud Oleh sang guru Sebenarnya Dia yang semayang Dimaksud Apalagi Yesus Kemudian Menubutkan Secara Spesifik Tentang orang yang Akan menyerahkan dia Yaitu orang yang Mencelupkan roti Kita lampingkan yang sama Dengan Yesus Artinya orangnya ada disitu Yang akan menyerahkan Yesus Inilah Teguran daripada Yesus Kepada mereka Artinya disana Memang anak manusia Akan diserahkan Dan mati Untuk banyak orang Tetapi Celakalah orang Oleh dia Anak manusia itu Ditangkap Ya Alangkah baiknya Dia tidak dilahirkan Kata Yesus Itulah teguran Yang sangat Keras daripada Yesus Sebenarnya Sebenarnya Jika Jemaat Tuhan Banyak orang yang Berpendapat Pengkhianatan Yudas Adalah cara Allah Untuk menyelamatkan manusia Jika Yudas Tidak berkhianat Itu anggapan mereka Maka Yesus Tidak akan disalipkan Pendapat ini Sebenarnya jelas Salah Sidang Jemaat Tuhan Tuhan tidak pernah Menetapkan seorang pun Untuk menyelamatkan Yesus Yesus menegaskan Tanpa pengkhianatan Yudas pun Dia tetap mati Sebagaimana Dinubatkan Maka yang tadi dikatakan Anak manusia akan Mati Sebenarnya Tetapi Celakalah orang Artinya disana Yesus Alat tidak mengandaki Satu orang Dan menubatkan Satu orang Untuk menyelamatkan Tidak Sidang Jemaat Tuhan Jangan salah Kita menilai Jangan salah Kita menanggapi Situasi ini Tetapi itulah Masalah hati tadi Seseorang memiliki hati Yang jahat Akan keluar yang jahat Seseorang memiliki hati Yang baik Akan keluar yang baik Makanya Tuhan Tegur murid-muridnya Mengingatkan mereka Agar apa yang mereka Lakukan itu adalah Salah Itu yang Mengkhianati dia Dalam kesempatan ini Yudas Dengan Keinginan sendiri Menyerahkan Yesus Tadi saya bilang Bukan Menyerahkan Tapi keinginan sendiri Sang Guru sudah memperingatkannya Yesus sudah memperingatkannya Sayangnya Peringatan dan Buktikasi Dan Teguran Yesus Dengan di Yesus dengan makan Pasca Walau dia tahu Yudas Akan mengkhianati Tapi Yesus menekor mereka Agar mereka Tidak melakukan Yang jahat Dalam hatinya Tetapi Yudas tidak Mengindahkannya Tetap dia menyerahkan Yesus Inilah Kekerasan hati Sebenarnya Dengan simpat Tuhan Ya buta Tidak pekah Terhadap suara Tuhan Tidak pekah Makanya dia tidak pekah Atas seguran Tuhan Terkadang kita begitu Sedang jebak Tuhan Kehidupan kita Dalam kehidupan kita ini Dalam satu situasi Tuhan sudah menegur kita Sebenarnya Akan tetapi tidak Kita pekah Akan suara Tuhan ini Akan teguran Tuhan Kita tetap melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Inilah yang salah Jahat di mata Tuhan Inilah yang terjadi Kepada Yudas Sedangkan Yesus sudah tegas Menegur Yudas Dalam Pada waktu Mereka perjamuan Mereka perjamuan Terakhir dengan Yesus Yesus sudah menegur Yudas Sebenarnya Yesus mau katakan Jangan lakukan Kuasai hatimu Tetapi Yudas Dia bebal dia Keras kepala Ya Dan hatinya sudah Dikuasai oleh Iblis Terakhir dengan Jumat Tuhan Kita Mau Sedang Jumat Tuhan Teguran Yesus Dalam kehidupan kita Kita mengambil Sisi positifnya saja Yesus sayang kepada kita Makanya Yesus menegur kita Kadang lewat orang lain Kadang lewat keluarga kita Lewat anak kita Bahkan Yesus sendiri Membuat suatu peristiwa Untuk menegur kita Agar kita kembali Kepadanya Yakin dan percaya Kita merespon dengan baik Teguran daripada Tuhan Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu hari ini Kami percaya Tuhan Teguran yang Tuhan Berikan kepada Yudas Teguran kepada kami Karena kami Tuhan Tidak melakukan yang jahat Di mata Tuhan Lewat peran pasca Tuhan terus mengingatkan kami Agar terus berjalan-jalan Tuhan Dalam nama Tuhan ini Sukai berdoa Amin Selamat menikmati Satu-satunya dapat jalan sendiri